Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau BPD KKSS Kota Batam melakukan wall-out atau WO saat musawara wilayah 4 KKSS Capri pada Sabtu siang di Hotel CK Tanjung Pindang. Selain BPD KKSS Batam, beberapa pemilik hak suara dari daerah lain juga ikut wall-out, termasuk pilar dari Toraja. Ketua BPD KKSS Batam Mas Rur Amin menegaskan bahwa muswil tersebut tidak sesuai dengan peraturan organisasi, aturan dasar, dan aturan rumah tangga ADART pada organisasi, yang termasuk organisasi tua di Indonesia ini. Bahkan menurut Mas Rur dengan tetap dilanjutkannya muswil, KKSS Capri demi memuluskan langkah salah satu kandidat yang berambisi menjadi Ketua BPW KKSS Capri, maka pihaknya tidak mengakui kepemimpinan figur yang dimaksud. Selain itu, dirinya juga menyesalkan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam forum. Yang jelas tidak melaksanakan amanah sebagaimana yang diatur di dalam aturan organisasi kita. Itulah yang terjadi, saya protes tadi di atas, di acara muswil, lalu Pak Ketua Umum mengambil alih, dan menyatakan langsung bahwa saya mengambil kebijakan, dan kebijakan ini sah. Nah, untuk itu, silahkan lanjutkan muswil, siapapun terpilih akan saya SK-kan. Itu kan namanya tidak ada diskusi, tidak ada pemahaman diberikan kepada peserta muswil. Kalau Pak Ketumbijak, seharusnya men-scor sing sidang. Men-scor sing sidang, ada Dewan Pakar, ada OKK, ada Sekretaris Umum Jeneral, ada Ketua Umum, ada Dewan Penasehat. Mari kita berdiskusi dulu, bermusyawara dulu. Kalaupun diputuskan di dalam musyawara ini, bahwa ini yang disepakati, oke, welcome, silahkan lanjutkan. Tapi karena tidak diberikan kita pemahaman semuanya, tidak memberikan edukasi organisasi, maka kami mengambil keputusan bahwa sia-sia percuma berkorban kami datang ke Tanjung Pinang, membuang waktu kami sia-sia, hanya mengikuti muswil ilegal. Dengan wall-out dirinya beserta pengurus menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan KKSS Batam. Pihaknya juga bakal segera menyurati Dewan Pertimbangan dan Penasihat KKSS Pusat. Pihaknya juga berencana menyurati dan mesomasi pengurus yang akan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan dan Penasihat terkait kejadian. Tindakan Ketua Umum yang merupakan pelanggaran aturan organisasi. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Tanjung Pinang.